Badan Lapung dalam hal bagaimana cara untuk mengoperasikan atau menggunakan e-learning madrasah yang digunakan di dalam pembelajaran Yang pertama, yang perlu dikasih tahu kepada adik-adik adalah Kenalnya karena kemarin sudah diberitahu Nah disini belajar online itu, kita kan kemarin sudah diceritakan bahwasannya kita punya 3 program pengembangan madrasah Yang pertama adalah program unggul Nanti ketika sudah sampai di pembelajaran online, cari yang pembelajaran online MTSN 1 Bandar Lampung yang ini Nanti akan muncul tata laksana, tata tertib dan jadwal pembelajaran Ananda kita semuanya, disini hanya, ini belum masuk ke e-learning ya nak ya Jadi disini masih Umi ceritakan basis hari ini, hari apa nih? Kamis ya, Kamis kelas 7 Nah ketika kita klik kelas 7 Materi-materi kelas 7 Hari ini UMPI PS, DBT Nah kemudian, kalian kan sudah menyepakati materi ya nak ya Dengan ibu ngomongnya masing-masing ya Seluruh materi yang dibuat oleh guru supaya tampil di dalam web itu dikirimkan ke operator web Salah satu, kalian kalau sudah menyiapkan materi boleh dikirimkan ke Umi Sebenarnya bisa saja langsung di e-learning Nanti tetap Umi kasih tahu juga Cara masukkan materi pembelajaran di e-learning Cuma kadang-kadang tampilan di e-learning itu bertumpu-tumpu Kadang siswa gak tahu apa yang harus dipelajari hari itu Seperti itu Jadi tugas kalian ketika kalian nanti membuat materi Saya kembali ke belajar online Misalnya bahasa Arab nih ya Bahasa Arab kelas 8 Latihan disini, mengumpulkan tugas disini Tanggal 8 Oktober berarti hari ini Itu basis pembelajaran MTSN 1 Bandar Lampung Nah sekarang kita akan memasuki bagaimana cara login di e-learning MTSN 1 Bandar Lampung Sekali lagi MTSN 1 Bandar Lampung